Intro Nama saya Nina Yusuf dengan Toraja Melo Toraja Melo adalah social enterprise yang berpusat di Jakarta tapi kami bekerja sama dengan penenun-penenun di Toraja dan pada saat ini kami bekerja sama dengan lebih kurang 200 penenun jadi penenun itu di Toraja, kemudian kain tenunnya dibawa ke Jakarta productionnya itu di Jakarta jadi ini semua handcrafted dari Toraja dibawa ke Jakarta? iya, jadi semuanya handcrafted dan ini masih ditenunnya itu dengan tenun gedok ya bukan ATBM, bukan ATBM yang kayak ini gedok yang masih gini-gini oh oke, terus tapi sudah nanti dalam bentuk jadi seperti ini kan ada tas enggak, jadi waktu datang dari penenunnya itu jadi itu lebarnya kira-kira 55 cm panjangnya 3,5 meter jadi panjang, jadi sempit kainnya tuh baru dibikin sesuai dengan? nah baru dari situ, terus saya desainernya di Toraja Melo terus didesain dari, kita tuh koleksinya head to toe jadi dari ujung kaki sampai ujung kepala jadi dari bikin tas buat baju sisanya yang percak-percaknya kita buat aksesoris kita buat ada notebook cover, ada tempat pensil jadi kita juga green fashion jadi yang apa tidak ada bahannya yang nggak ada waste atau kita coba jadi zero waste terus sudah sampai sampai di mana bu produknya? kita intinya itu kalau of course the main market itu di Jakarta terus kita tiap tahun ikut pameran di Jepang in-store promotion di Isetan Mitsubishi itu sudah juga ada kapal pesiar mewah Asuya ya kalau nggak salah namanya itu di Jepang pernah dibawa ke Milan juga jadi yang kayak gini yang shell shell gitu Amerika berapa kali itu kurang lebih itu ya mana lagi terus yang dari pasar internasional tadi itu mereka gimana tanya pameran dibandingkan dengan kita punya market di Jepang? masih bingung, masih asing, masih bingung kalau yang untuk Jepang karena Jepang itu juga ada tenun ya jadi dia sudah menghargai jadi bahwa dan Toraja, Toraja Coffee itu mereka sudah kenal jadi waktu mereka ngomong Toraja terus orang-orang oh Toraja Coffee terus tenun atau kita ngomong oh Ori gitu terus mereka itu langsung udah udah tahu konsepnya dibanding kalau misalnya kita ke market Amerika tenun itu dari mana sih kebanyakan dari Meksiko atau South America ya Guatemala gitu dan harganya mungkin juga lebih murah dari harga tenun kita jadi belum kalau untuk untuk Amerika masih kayak mencari-cari ini pasnya gimana ya segmennya itu gimana kalau Jepang itu kita lebih karena udah bertahun-tahun secara konsisten gitu orang tuh udah ada yang nyari jadi ada yang ibu-ibu gitu ya yang tiap tahun tuh dia udah datang ada yang mengkoleksi gitu dan mereka juga lebih eksperimental ya apa soal fashion jadi ada yang sendal yang itu tuh kita pikir untuk sendal perempuan ternyata ternyata yang beli itu itu laki-laki ternyata waktu di Jepang tuh ada yang beli tuh laki-laki karena mereka gak tahu apa karena mereka mereka juga lebih terbuka lebih eksperimental untuk pakai mencoba ini terus jadi ada jadi ada beberapa yang mereka tuh gak yang setahusnya orang laki di Jepang tuh pakai tas perempuan tuh gak apa-apa gitu jadi gak ada kayak beban-beban oh ini pressure-pressure oh orang laki tuh harus begini begitu tuh gak ada jadi dan mereka kan warna bajunya itu blend sekali ya either putih abu-abu hitam jadi sebenarnya pakai aksesoris atau lainnya yang berwarna itu tuh jadi nambah gitu oh di kontras juga jadi kontrasnya jadi itu kalau dibanding di dibanding dengan apa negara-negara lain tapi kalau di Indonesia itu yang kita lihat juga sekarang ada kecintaan pada apa produk lokal dan juga ingin mengangkat temen kalau batik tuh sudah agak biasa kita sering ditatangnya juga misalnya ada ada event apa orang kepengen pakai baju yang formal tapi bukan batik itu ada juga ada segmennya sendiri apa orang laki tua muda ada yang datang juga oh saya kepengen gitu mereka kepengen pakai baju-baju tetor aja jadi ya akhirnya kita bikin baju lagi oh iya nah terus anak muda juga datang ke toko kita mereka bilang kalau harganya sekitar 500 ribu di Indonesia ya itu lebih affordable buat mereka itu sampai ada anak muda tuh yang sampai terharu bercucuran air mata saking senengnya lihat baju yang ada daerahnya gitu ya ada unsur daerahnya tapi yang mereka bisa pakai dan bukan kain apa tinggal dibebet aja pakai kain biasa yang lebih modis lah lebih-lebih ke anak muda gitu ya akhirnya sekarang yang koleksi kita yang terakhir itu memang lebih lebih ke anak muda gitu dan harganya juga lebih affordable kalau untuk koleksinya masing-masing produk hanya satu atau max mungkin lebih tepat dibilang limited ya limited ya jadi karena waktu kita bekerja dengan penelit itu nggak bisa dibilang oh saya mau 100 yang sama gitu atau 50 yang sama itu udah nggak mungkin gitu paling-paling bisa dua yang sama karena biasanya satu kain panjang dipotong dua gitu oh gitu tapi lainnya kita tidak bisa menentukan polanya persisnya itu nggak jadi misalnya seperti ini itu benangnya kan ada apa merah, biru, putih, kuning ya waktu saya kasih ke penenunnya itu cuma saya kasih benangnya aja gitu kita yang nentukan warna skemanya tapi besar kecil garisnya itu bukan saya yang menentukan oh itu dari penenunnya jadi penenunnya itu sendiri kita panggil mereka itu artisan jadi karena mereka sendiri ada kreatif ada seninya sendiri yang kadang tidak tertulis bukan ada polanya gitu tapi ibu kadang-kadang atau lebih sering kita warnanya cobain ini biru apa-apa jadi nanti mereka yang berhasil saya tiap tahun mengeluarkan konsep warna jadi ada konsep warna terus ada konsep desainnya terus kita bilang ke mereka ini konsep warna tahun ini itu ini jadi apapun yang kalian tenun itu warnanya harus kombinasi dari warna enam warna itu kan itu kan berarti kan kalau collection berarti tadi ya termasuk aksesoris atau segala macam proses pembuatannya berapa lama untuk per koleksi yang ibu kita kita tiap tahun mengeluarkan satu koleksi oke jadi berapa item ini yang tahun ini koleksinya jadi yang tahun ini yang biasanya itu kita launchnya itu waktu Indonesia Fashion Week oke jadi kita kita keluarkan waktu Indonesia Fashion Week jadi setahun sekali jadi yang tahun ini Drunken Butterfly jadi ini temanya itu Drunken Butterfly mengapa Drunken Butterfly karena berakarnya itu dari ada kupu-kupu yang besar di di jadi dari situ kita ambil warna-warna kupu-kupu itu terus saya buatkan konsep warnanya terus lalu dibuat konsep desainnya nah Drunkennya itu yang kemabuk ini itu mabuk akan kecintaan pada budaya Indonesia gitu jadi setelah terkonsep itu semua dari tas apa itu keluarnya itu dari berdasarkan jadi yang kalau bisa dilihat di sini yang kita juga ininya tuh mau mix and match untuk laki dan perempuan jadi di sini kalau dilihat ini ada sarung ada kemeja ini sarung perempuan ada vest ya di sebelah sini nah ini kan tadi yang saya bilang yang kepingin untuk anak-anak muda gitu kan jadi ada short yang semua tuh kayak ada ikatan butterfly-nya gitu nanti sisa-sisa dari ini ini bisa dibikin sepatu nah ini dibikin apa ada kayak tubingnya tubing dalam gitu nah daleman ini tuh bisa dikombinasi dengan almost like baby doll ya ini kan jadi bisa dipakai untuk anak muda gitu jadi ini juga konsepnya ready to wear ya bu oh ready to wear lebih kayak ready to wear lebih kayak resort jadi apa fun gitu it has to be like a fun kayak misalnya ini ini kalau mau dipakai halter top gini bisa ya ini tapi ini bisa dipakai seperti rock jadi bisa bisa dipakai di berapa multifunction itu berapa piece di Bursata Palak mungkin hampir 20 ya mungkin hampir 20 ya 20 ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih